Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Jul Hijah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 Miladiyah setelah dilakukan Rukyatul Hilal sore kemarin dan Hilal terlihat di Ternate pada pukul 18 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nanang Adrani. Pukul 18.56 baru mulai Hilal kelihatan, jadi kemarin Hilal mulai kelihatan setelah salat pagi. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Jul Hijah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 Miladiyah. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta. Untuk di Maluku Utara sejak sore kemarin hingga tadi malam dilakukan Rukyatul Hilal dipusatkan di Menara Observatory BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate di Kelurahan Taduma, Kecamatan Pulau Ternate. Kepada RRI Tim Rukyatul Hilal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Dahlan Saidi, usai pengamatan Hilal menjelaskan, pengamatan Hilal di Ternate dilakukan setelah matahari terbenam pada posisi pukul 18.39 waktu Indonesia Timur dan dilakukan pengamatan sampai pada pukul 18.56 waktu Indonesia Timur terlihat Hilal dan Hilal terbenam pukul 19.20 waktu Indonesia Timur. Pengamatan kemarin kan kita lakukan pasca matahari terbenam, data hisap kemarin matahari terbenam itu di posisi 18.39. Kita lakukan pengamatan sampai dengan di pukul 18.56 baru mulai hilal kelihatan. Jadi kemarin itu hilal mulai kelihatan setelah salat maghrib, kita setelah salat maghrib. Mulai kelihatan di posisi jam 18.56 waktu Indonesia Timur sampai dengan terbenam Hilal di pukul 19.20. Setelah terlihat Hilal, kata Haji Dahlan Saidi, dilakukan pengambilan sumpah sebagai saksi dua pegawai BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate, yaitu Basri Kamarudin dan Bayu Merdeka oleh kantor pengadilan agama. Selanjutnya hasil Hilal dilaporkan ke pusat sebagai bahan sidang isbat. Dan sudah dilaporkan ke pusat dan itu ada kebetulan kemarin juga kan dari pengadilan agama hakim ada jadi menyaksikan itu langsung disumpah dari BMKG yang langsung disumpah sebagai saksi. Pada sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Zulhijah 14.45 Hijriah jatuh pada tanggal 8 Juni 2024 Miladyah Dan Hari Raya Idul Adha 10 Julhijah 14.45 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 Nanangadrani melaporkan